salam jumpa para pecinta catur jumpa lagi dengan saya swaji dan kali ini akan kita ulas permainan menarik pecatur wanita top level dunia dari Cina Yifan Ho saat menghadapi Burya Idr pada toraman catur tradewise Gibraltar 30 Januari 2017 permainan menjadi menarik karena Yifan Ho berani mengorbankan Menteri untuk melancarkan sekakmat dengan posisi yang begitu membesona dan sulit terlupakan Bagaimana sengit dan indahnya suasana pertarungan di papan Mari langsung lanjut menuju ke partainya khusus bagi pecinta dan yang request partai jepit semoga bisa menikmati partai ini sambil nyeruput kopi Burya Idr mengawali permainan dengan pion D4 dan Yifan Ho menjawab kuda F6 kuda F3 dan setelah pion hitam maju ke B6 tampak bola pertahanan Hindia Menteri di papan gajah F4 gajah B7 pion E3 lanjutan utama hitam dari posisi ini adalah langkah natural mendorong pion ke E6 untuk mengontrol pusat yang pernah dimainkan oleh mantan juara dunia Alexander Alekain dan Magnus Carlsen namun untuk sementara Yifan Ho masih mengabekan pusat dan memilih mendorong pion ke G6 yang juga cukup logis untuk memberi kesempatan gajah Fiancento ke G7 pion H3 gajah G7 gajah E2 dan setelah pion ke D6 guna mengontrol pusat serta mengosongkan peta D7 yang relatif ideal bagi pengembangan kuda sayap menteri yang di mana setelah langkah ini juga kelihatan permainan transfus ke pola pembukaan Hindia Raja dengan deviasi awal dari putih pion C4 kuda BD7 kuda C3 setelah hitam rokade putih pun segera rokade pion E6 menteri C2 kuda H5 menekan gajah dan memberi kesempatan pion F maju setelah gajah menghindar ke H2 Yifan memilih bermain tajam dan berani dengan mendorong pion ke F5 sebuah pilihan logis mengingat para perwira sudah cukup berkembang dan mulai terkonsentrasi memberi tekanan di sahab Raja pion D5 menambah ruang di pusat dengan tempo tekan pion E6 sekaligus mengosongkan peta D4 yang ideal untuk kuda maka dari itu Yifan menolak pertukaran dan memilih mendorong pion ke E5 untuk memantau peta pusat D4 pion G4 pion pukul pion G4 dan pion hitam pukul balik pion G4 dengan tempo tekan kuda dan kuda hitam H menghindar ke F6 balik menekan pion G4 kuda G5 memberi kesempatan gajah melindungi pion G4 serta mengincar peta penting E6 dan disinilah Yifan mulai bermain api dengan mengorbankan kuda untuk memukul pion D5 dengan ide agar Menteri bisa menekan kuda di G5 tapi di sisi lain membiarkan peta E6 dimanfaatkan oleh kuda putih dan Burya langsung memasuk kudanya ke peta E6 ini guna menggarpu menteri dan penting dan disinilah dengan gagah berani Yifan Ho meminjam senjatanya Mikael Tal untuk melancarkan manuver dengan kuda pukul kuda C3 dengan tempo tekan gajah di E2 dengan potensi sekaligus namun di sisi lain membiarkan menteri di D1 jadi korban kuda putih dan Burya tidak keberatan dengan tawaran ini maka melangkah kuda pukul menteri D8 kuda pukul gajah E2 dengan tempo sekak menteri pukul kuda E2 gajah F3 menduduki peta penting F3 yang ideal untuk membokul raja putih dengan tempo tekan menteri menteri D3 dan sebelum mengambil kuda di D1 terlebih dahulu Yifan mengaktifkan kudanya ke C5 dengan tempo tekan menteri setelah menteri menghindar ke A3 barulah benteng F pukul kuda D8 peon E4 pengorbanan peon dengan ide akar menteri bisa mengusir gajah di F3 tentu keberadaan gajah di peta ini sangat penting bagi Tam maka Yifan melindungi gajah ini dengan menggeser benteng ke F8 benteng A E1 gajah H6 peon B4 mencoba memberi counter attack di saat menteri dan meskipun peon E4 ini tidak beracun Yifan tidak tertarik memukulnya dan memilih mereposisi kuda ke E6 untuk mengincar peta outpost D4 ataupun G5 peon C5 kuda D4 menambah kontrol terhadap peta penting F3 menteri D3 peon B5 menghindari pembongkaran di saat menteri gajah G3 gajah G5 peon A4 terus berusaha merobek saat menteri peon A6 menteri A3 gajah pukul peon G4 sekaligus mengotongkan peta F3 yang ideal bagi kuda hitam benteng D1 kuda F3 skak raja G2 peon pukul peon C5 dan peon putih pukul balik peon C5 peon H5 menambah ruang di saat raja serta bersiap maju ke H4 sekaligus berkonsolidasi dengan gajah di G4 menteri A2 skak raja H7 menteri D5 benteng A E8 menteri C6 menekan peon C7 dan untuk melindungi peon ini benteng hitam maju ke E7 benteng D3 peon H4 mendekat ke petak promosi dengan tempo dengan gajah lalu gajah putih mengindar ke H2 peon pukul peon A4 menteri pukul peon A4 raja H6 menempati petak yang relatif lebih aman karena baris 7 relatif lebih panas dan rawan oleh taktik baik dari menteri maupun benteng menteri A3 benteng E F7 menteri B2 menambah tekanan terhadap peon E5 dan tidak ingin terjadi pembongaran di pusat yang akan menyebabkan menteri putih jadi lencah Ivan menambah perlindungan terhadap peon ini dengan menggeser benteng ke E7 peon C6 peon A5 benteng B3 raja G7 inilah posisi kritis dari permainan ini dengan kedudukan kedua pemain yang relatif seimbang yang mana putih tanpa unggul kualitas namun dengan adanya perpura-perpura kecil hitam yang mengepong raja putih tentu merupakan PR tersendiri bagi putih sehingga perlu mengambil langkah yang tepat utamanya memperkuat pertahanan agar terhindar gemburan yang masif dari hitam maka dari itu langkah memundurkan raja ke H1 atau menggeser benteng ke A1 layak diambil untuk memberi ruang pergerakan bagi raja putih namun dalam permainan aslinya beri Aider melangkah benteng B5 mencoba menambah tekanan terhadap peon E5 namun di sisi lain langkah ini juga mengandung titik lemah yang mana benteng ini meninggalkan pantuanya terhadap baris 3 yang menjadi target perpura-perpura hitam utamanya petak F3 dan H3 dan Yivan Ho memanfaatkan kesempatan ini dengan baik namun sebelumnya saya memberi kesempatan kepada para pecinta catur untuk menebak langkah terbaik hitam yang juga menjadi pilihan Yivan oke, mari langsung kita cocokkan bagi yang memilih pion H3 anda layak dapat bintang dengan ide mendekat ke petak promosi dan mempersempit ruang gerak raja putih bila raja putih menghindar ke G3 maka bisa di respon putih dengan gajah C8 ambil contoh menteri pukul pion E5 skak untuk menghindari skak mat benteng tinggal pukul menteri E5 benteng pul benteng E5 gajah H4 skak mat pun terjadi dalam permainan aslinya beri Aider memilih menyingkirkan raja ke H1 kuda pukul gajah H2 benteng pukul pion E5 gajah F3 skak bila raja memukul kuda H2 yang gratis maka gajah hitam akan bermanuver ke F4 skak setelah raja pukul pion H3 gajah hitam petak gelap bisa bermanuver pukul benteng E5 ancaman skak mat dengan benteng ke H8 serta ancaman gajah ke menteri putih tentu sudah cukup membuat putih bertukur lutut dan disini beria memilih menggeser raja ke G1 kuda pukul benteng F1 dan kedepannya bersiap mendorong pion ke H2 dan lanjut maju untuk promosi jadi menteri dan beria berusaha mencegahnya dengan benteng pukul benteng E7 double skak oleh menteri dan benteng raja H6 menteri G7 skak garbuan terhadap raja dan benteng raja H5 pukul benteng F8 yang gratis dengan menteri maka akan respon dengan pion H2 skak setelah raja pukul kuda F1 maka pion H1 dan promosi jadi menteri skak mat dan disini beria memilih melancarkan skak dengan menteri ke H7 dan raja hitam mengindar ke G4 kita lihat jepitan gajah hitam terhadap raja putih begitu kuat dan putih berusaha melepaskan diri dengan mengorbankan benteng ke E8 benteng pukul benteng E8 menteri D7 skak garbuan terhadap raja dan benteng raja H4 tentu benteng E8 ini beracun bagi menteri karena ada manuver pion ke H2 skak setelah raja terpaksa pukul kuda F1 maka pion H1 dan promosi jadi menteri skak mat dalam permainan aslinya beria memilih memukul kuda F1 dengan raja lalu benteng hitam ke D8 guna menekan menteri sekaligus mengincar petak penting D1 dan menteri putih mengindar ke H7 skak setelah raja mengindar ke G4 putih menyerah ambil contoh dilanjutkan dengan mengorbankan menteri ke D7 skak benteng tinggal pukul menteri D7 dan ancaman skak mat di petak D1 pion pukul benteng D7 pion H2 menteri D8 pion H1 dan promosi jadi menteri skak mat demikianlah para pecinta catur permainan menarik pecatur wanita jenius Yvonne Hau saat menghadapi Borea Eder pada turnamen Tradewise Gpartar tanggal 30 Januari 2017 yang diwarnai dengan pengorbanan menteri serta kombinasi skak mat yang indah seperti biasa saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur yang menarik lainnya sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih